Irjen Napoleon Bonaparte diduga memerintahkan petugas rutan Barres Krimpolri Jakarta Selatan berpangkat bintara untuk mengganti gembok kamar tahanan Muhammad K.C. dengan gembok khusus milik seseorang yang disebut sebagai Ketua RT. Direktur Tindak Pidana Umum Barres Krimpolri, Brigjenpol Andirian Jayadi mengatakan permintaan Irjen Napoleon Bonaparte itu dituruti oleh petugas rutan Barres Krimpolri. Alasan petugas rutan menuruti perintah Irjen Napoleon mengganti gembok tersebut karena masih menganggap Irjen Napoleon berpangkat Jenderal Bintang II. Andi memahami petugas rutan Barres Krimpolri berpangkat bintara itu dinilai telah salah menuruti permintaan Irjen Napoleon. Namun, dia juga memahami psikologis yang dialami petugas menjaga rutan tersebut. Lebih lanjut, Andi menyampaikan, Propampolri juga tengah memeriksa petugas rutan Barres Krimpolri yang berjaga. Khususnya terkait kemungkinan ada pelanggaran kode etik dan profesi yang telah dilakukan personil yang berjaga. Diketahui, Irjen Napoleon Bonaparte merupakan terpidana kasus dugaan suap dari Joko Chandra yang kini mendekam di rutan Barres Krimpolri, Jakarta Selatan, lokasi yang sama dengan tempat penahanan Muhammad Kece. Irjen Napoleon diduga menjadi pelaku yang dilaporkan Muhammad Kece ke Barres Krimpolri terkait dugaan penganiayaan di dalam rutan Barres Krimpolri. Laporan tersebut didaftarkan Muhammad Kece pada 26 Agustus 2021 lalu. Pihak kepolisian sedang mengumpulkan alat bukti yang memperkuat adanya kasus penganiayaan tersebut serta segera melakukan gelar perkara. Detil chronologinya Direktur Tindak Pidana Umum Barres Krimpolri, Brigjen Andi Rian Jayadi mengatakan, insiden penganiayaan tersebut terjadi pada 26 Agustus 2021. Kejadian pun berlangsung pada malam hari sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Andi, Irjen Napoleon ternyata tidak melakukan penganiayaan tersebut sendiri. Dia diduga masuk ke dalam kamar tahanan Muhammad Kece bersama tiga orang lainnya. Andi menjelaskan seorang napi lainnya lalu diperintahkan Irjen Napoleon untuk mengambil sebuah plastik yang berisikan kotoran manusia. Kotoran manusia tersebut kemudian dilumuri ke wajah Muhammad Kece. Setelah itu, Irjen Napoleon melakukan pemukulan terhadap Muhammad Kece. Andi menuturkan Irjen Napoleon bersama tiga napi lainnya juga tertangkap kamera CCTV keluar dari kamar tahanan Muhammad Kece. Mereka keluar dari kamar tahanan Muhammad Kece sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Barat atau sejam setelah menganiaya korban. Irjen Napoleon bisa mengakses secara bebas kamar tahanan Muhammad Kece. Di rutan Barat Skrim Polri, karena gembok kamar tahanan Muhammad Kece diam-diam telah diganti dengan gembok milik ketua RT berinisial H alias C. Namun, Andi tidak menjelaskan lebih lanjut ihwal identitas ketua RT tersebut. Yang jelas, Andi hanya mengatakan ketua RT tersebut masih merupakan napi yang mendekam di rutan Barat Skrim Polri. Andi mengatakan Muhammad Kece mengalami 10 luka lebang di sekujur tubuhnya, usai dianiaya oleh Irjen Napoleon Bonaparte. Adapun, luka tersebut berada di bagian wajah hingga bagian pinggang. Namun demikian, Andi memastikan kondisi Muhammad Kece saat ini dalam kondisi sehat. Muhammad Kece telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Polri sesaat setelah insiden penganiayaan tersebut terjadi pada Agustus 2021 lalu. Terima kasih telah menonton!